berkata apakah semuanya semoga baik dan sehat ya oke temen-temen eh masih di seputar indodak ya jadi ada pertanyaan dari beberapa temen apa sikap perbedaan USDT dan IDR ya jadi kalian harus paham dulu kalau mau belanja kripto di indodak ya jadi kalau USDT itu sama dengan eh buat patokannya nilai tukar dolar ya jadi kalau USDT itu kalau kita belanjanya ini kan USDT ya nah disini disini belanja yang menggunakan USDT atau dolar jadi kalau kalian beli ini disini kalau kalian enggak punya dolar enggak bakalan muncul disini maksudnya enggak punya USDT karena ini belinya menggunakan USDT dan apa aja kripto yang menggunakan USDT di aplikasi kan disini ada market disini ada market kalian klik nah di atas ini kan ada favorit IDR USDT open order nah USDT ini kalau kalian contoh kalian mau beli IDR ITH yang USDT kan harganya ini jadi 3691 kalau kalau IDR IDR kan jumlah rupiah ya kayak ini guard ini juga ya sama pxg pundik SSP dis sama ya BTC tapi ini BTCnya BTC yang USDT nah caranya gimana kalau kalian mau beli yang area sini pertama kalian harus beli yang yang namanya USDT USDT nah kalian harus beli USDT ini ya misalkan contoh kalian beli 1 juta nah nanti kalian punya USDT ini 1 juta nah kalian bisa beli disini nanti otomatik kalian punya uangnya berapa pas kalian beli di sini di sini nanti akan muncul disini misalkan 100% itu sama saldo ini ini dan disini harganya ya ini harganya nah harga-harganya terus disini nanti jumlah uangnya ya mau beli berapa USDT nya kalau sudah klik buy udah selesai selesai gitu doang nah nanti bisa buat belanja yang lain juga yang masuk di USDT disini cuma ini ya beberapa BTC 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 tapi ini yang ada garing USDT nya nah untuk IDR nya IDR kan kalian bisa belanja disini ya kayak BTC 849 juta 10 in 1 in kayak gini jadi perbedaannya itu cuma kalau IDR itu buat beli crypto ya IDR maksudnya yang tersedia disini nah kalau yang USDT tersedianya disini sama aja tetep kripto cuman yang membedakan kan disini nilai dolarnya ya misalkan contoh ethereum 3691,89891 sekian artinya ini 3691 ethereum atau setara dengan dan this one 54.738.000 jadi banyak ya jadi setara dengan itu jadi tadi perbedaannya USDT dan IDR jadi USDT itu untuk belanja krap belanja koin atau crypto yang ada di market yang USDT pilih pilih yang USDT ya kalian bisa cek di masing-masing aplikasinya yang USDT yang seperti ini jadi harganya harga dolarnya kalau kita rupiah kan harganya yang muncul disini harga rupiah gitu oke teman-teman terima kasih yang udah nonton sampai ketemu di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.